Netizen Barbar Secara harfiah netizen adalah manusia, masyarakat yang berbeda-beda. Jika dalam kehidupan sesungguhnya, kehidupan bermasyarakat diatur dengan tata krama. Yang muda menghormati yang tua, guru mengajari murid. Dengan terangnya status setiap orang, maka ketika ada problem atau masalah, maka kita tahu sikap apa yang harus kita ambil. Namun berbeda saat kita berada di dunia maya. Setatus semua orang sama, sehingga tak jarang terjadi kejadian seperti Anak 14 tahun mencaci orang tua Preman adu argumen dengan profesor Pengangguran membodoh-bodohkan pengusaha dan pakar ekonomi Ciri-ciri netizen Barbar Komen ngegas, dan frontal, entah itu saat berkomentar ataupun saat menolak sebuah pendapat. Suka memakai unsur menghina, merendahkan, dan provokasi Entah dia benar atau salah, dia tidak akan mau kalah dalam berkomentar dan berpendapat. Bermulut besar Suka memakai kata kasar, slang, dan meme yang merendahkan orang lain Jika bertemu dengan netizen dengan ciri-ciri tersebut, alangkah baiknya dihindari Jangan pernah dibalas, atau dikomen, karena tujuan mereka hanya ingin diakui Cukup unlike, delete, atau laporkan Ciri-ciri netizen cerdas Selalu menggunakan bahasa santun, bukan provokasi Tidak pernah berkomentar jika tidak penting Komentarnya rata-rata menunjukkan perhatian, support, dan doa Sering menggunakan kata maaf dan terima kasih untuk berpendapat dan menolak pendapat Menawarkan solusi, bukan memaksakan solusi Bahkan tidak memberi solusi, tapi malah menambah masalah Semoga dengan bertambahnya wawasan Bisa menjadikan kita sebagai netizen yang bijaksana Berbudiluhur, arif, cerdas, mulia, cerdik, cemerlang, intelek, terang akal, dan beradab Kunjungi channel kami untuk video menarik lainnya